Berikut adalah hasil pertandingan dan kelasemen akhir Badminton Asia Team Championships 2024 hari ketiga. Beregu Putra Di babak penyisihan grup Beregu Putra, Korea berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2. Kazakhstan berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 4-1. China berhasil mengalahkan India dengan skor 3-2 dan Uni Emirat Arab berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 5-0. Di pertandingan lainnya, Malaysia berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 3-2. Jepang berhasil menang 4-1 dari Thailand dan Singapura berhasil menang 5-0 dari Myanmar. Di kelasemen akhir Beregu Putra, dari grup A, China, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup berhasil ditempati oleh India. Dan untuk posisi ketiga, ditempati oleh tim Putra Hongkong. Dari grup B, Malaysia, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup berhasil ditempati oleh Chinese Taipei. Selanjutnya di posisi ketiga, Kazakhstan, dan di posisi keempat, Brunei Darussalam. Dari grup C, Jepang, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup ditempati oleh Singapura. Selanjutnya, di posisi ketiga dan keempat, berturut-turut Thailand dan Myanmar. Dan dari grup D, Korea, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup ditempati oleh Indonesia. Selanjutnya, di posisi ketiga dan keempat, berturut-turut, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Beregu Putri Di kategori Beregu Putri, Jepang, berhasil mengalahkan Chinese Taipei, dengan skor 5-0. Indonesia, berhasil mengalahkan Hongkong, dengan skor 5-0. Dan Thailand, berhasil menang, 4-1, dari Malaysia. Di klasmen akhir Beregu Putri, di grup W, India, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup dipegang oleh tim Putri China. Dari grup X, dua negara yang berhasil lolos ke perempat final, adalah Indonesia dan Hongkong. Indonesia, berhasil menjadi juara grup, sedangkan Hongkong, berhasil menjadi runner-up grup. Di sisi lain, Kazakhstan, gagal ke perempat final, usai menempati posisi ketiga. Dari grup Y, dua negara yang berhasil lolos ke perempat final, adalah Thailand dan Malaysia. Thailand, berhasil menjadi juara grup, sedangkan Malaysia, berhasil menjadi runner-up grup. Dan untuk posisi ketiga, ditempati oleh tim Putri Uni Emirat Arab, yang gagal lolos ke perempat final. Dari grup Z, Jepang, berhasil menjadi juara grup, sedangkan runner-up grup, direbut oleh tim Putri Chinese Taipei. Dan untuk posisi ketiga, ditempati oleh tim Putri Singapura, yang dipastikan gagal lolos ke babak perempat final. Terima kasih telah menonton!